Halo teman-teman semua, hari ini saya mau menginformasikan hiburan cerita inspiratif disabilitas tentang perempuan tuli kembar berasal dari Eitria, Afrika. Nama mereka Hermon dan Heroda Berhani. Mereka punya panutan idola, yaitu Haben Girma, seorang tuli buta lulusan sekolah hukum yang terkenal di Amerika, Harvard Law School. Kembar tuli ini, kalau lagi drop, mereka selalu ingat tentang Haben. Memotivasi diri supaya semangat kembali. Dilihat dari blognya tentang kisah kembar tuli ini. Wah, ternyata cerita pengalaman hidupnya sama persis dengan Haben Girma. Asalnya dari Eritrea, Afrika Timur. Bisa mendengar, kemudian terjadi perang. Pindah ke London Inggris, demi sekolah untuk mendapatkan ilmu. Waktu itu usianya 7 tahun, dan tiba-tiba mereka menjadi tuli. Hidup di London memanglah tidak mudah. Perjuangannya dua kali lipat, dengan label sebagai orang berkulit hitam dan disabilitas tuli. Benar-benar berat. Ditambah lagi, label sebagai wanita. Nah, itu semua tidak masalah. Yang terpenting itu persepsi. Artinya, cara melihat sesuatu dan cara pikirnya. Sekarang kembar tuli berusia 37 tahun dan bekerja di bidang fashion. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Terima kasih sudah menonton.